Tuh lihat guys, bapaknya kemarin tuh beli, apa namanya, beli makanan burung ya. Dan dia taruh disini, ternyata Fatih Selim baru bangun, diambil sama dia, diberantahkan. Fatih Selim, Fatih Selim, shhh, oolong. Naptin, 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 naptin san. Kim yapti bunanlar? Nedan yaptin oolong. Fatih Selim, shhh, itulah guys, kalau punya anak kecil ya, jangan dibiarkan sendirian. Kalau dibiarkan sendirian, parah banget nih, lihat guys, kasihan. Makanan burungnya bertebaran di lantai. Tuh guys, ya Allah, ya Karim. Ah, Fatih Selim, ah. Fatih Selim, babana söyleyeceğim. Fatih Selim, babana söyleyeceğim, bak bana. Babana söyleyeceğim. Karena dia tahu aku lagi marah. Fatih Selim. Fatih. Masya Allah. Padahal dia baru satu tahun guys. Dia udah ngerti semua. Dia udah ngerti kalau ibunya lagi marah. Temisli? Cabuk? Bana bak. Bana bak. Neden yaptın? Neden yaptın? Ne yaptın? Neden? Ama baksana, çok ayıp ama. Oku Semih. Jadi, kita itu punya burung guys. Namanya Mawis. Kalau Mawis bahasa dalam bahasa Indonesia itu artinya biru ya guys. Sesuai sama warna kulitnya. Mawis. Mawis. Itu cantik banget guys. Biru. Orang Turki itu ya guys. Senang sekali pilih arah burung-burung seperti ini nih. Burung Muhabbet Khus namanya. Kalau dalam bahasa Turki ya. Jangan heran. Pasti kalian kalau lihat-lihat di rumah orang Turki itu pasti ada burung Muhabbet Khus. Kayak gini nih. Ini ada air minumnya. Terus ini ada tempat makan ya guys. Tuh. Kayak gini. Hampir setiap di rumah Turki itu pasti ada burung ya guys. Muhabbet Khus. Kalau kita ajak ngomong pasti mereka juga. Pasti. Dia juga ikut ngomong. Tapi harus dilatih ya guys. Seperti. Ashkam. 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 Nanti dia akan terbiasa sendiri bilang. Ashkam. Ashkam. Gitu. Tapi burung kita agar sedikit pendiam guys. Agak sedikit pendiam. Susah diajak ngomong gitu. Nafis. Selamat pagi. Di Turki kan sekarang lagi musim dingin ya guys. Jadi kadang ada pihak keluarga ku juga yang nanya. Fer gimana sih disana gitu. Kok kalau musim dingin itu. Karian bagaimana gitu loh. Nah sekarang di Turki itu ya teman-teman. Hampir semua rumah itu diisi dengan dual gas namanya. Penghangat ruangan ya. Seperti ini nih. Seperti ini guys. Ini penghangat ruangan ini. Ini misalnya kalau di ruangan tamu itu. Isi dua ya teman-teman. Yang kayak gini nih. Ini sekarang panas guys. Ini dual gas. Ini namanya penghangat ruangan teman-teman. Kalau di Turki. Jadi di setiap ruangan itu hampir semua ada ya teman-teman. Penghangat ruangan. Seperti ini nih. Ini guys. Penghangat ruangan. Kalau kita mau hidupinnya. Kita itu harus hidupin disini guys. Di hidupin yang kayak gini. Sekarang udah aku matiin. Karena di luar sekarang lagi ada matahari guys. Kayak gitu guys. Tuh penghangat ruangannya. Karena. Apa namanya. Udaranya di luar dingin. Tuh kayak gini nih. Jadi kita itu punya apa namanya. Temperatur disini guys. Nah. Itu ada on off nya. Jadi kalau kita mau hidupin. Apa namanya. Air itu. Air panas. Air dingin tuh disini guys. Kalau untuk penghangat ruangannya. Dari sini tuh. Ada on off nya. Gitu loh guys. Gitu dah. Kalau kehidupan di Turki guys. Alhamdulillah hari ini cerah guys. Gak kayak kemarin ya. Kemarin tuh dingin banget. Menusu tulang. Alhamdulillah hari ini udah cerah. Sekarang aku mau matiin. Apa namanya. Dual gasnya juga. Udah aku off. Kalau nanti udah dingin sekali. Baru aku mulai hidupin lagi. Party. Party. Allah'a emanet olun Bye başkam, görüşürüz Telefon mu unudu? Lupa, lupa